Kali ini saya akan membagikan cara memunculkan dimensi ukuran garis kurva yang tidak beraturan di AutoCAD. Kita buka AutoCAD-nya. Nah, misalkan kita akan membuat sebuah garis kurva tak beraturan dengan perintah Supply. Tekan SPL pada keyboard lalu tekan Enter. Nah, misalkan saya buat garis Supply seperti ini. Sekarang, setelah selesai membuat garis. Nah, misalkan ini ada sebuah garis Supply seperti ini. Kita ingin mengetahui panjang dimensi keseluruhan garis ini. Nah, umumnya untuk mengetahui panjang garis lurus, biasanya kita gunakan perintah DLI atau Dim Linear tekan DLI. Jadi, pada keyboard lalu tekan Enter. Nah, bisa kita klik di sini. Kita klik di sini. Nah, ini adalah panjang garis lurus saja yang kita ketahui. Sedangkan untuk garis lengkung seperti ini tidak bisa kita ketahui. Kita tekan S gitu lebih dahulu. Lalu, kalau untuk perintah Dim Art, itu hanya untuk garis berbentuk busur. Misalkan kita buat garisnya, tekan ARC pada keyboard lalu tekan Enter. Kita klik, misalkan di sini. Lalu klik lagi di sini. Dan klik sekali lagi di sini. Maka ini ada sebuah garis Art atau busur. Lalu, untuk memopernya, tekan Dim Art pada keyboard seperti ini. Lalu tekan Enter. Kita klik di sini. Maka ini sudah muncul dimensi dari garis busur ini. Sedangkan ini, kalau kita tekan Dim Art untuk mengukurnya, tetap tidak bisa. Seperti ini, kalau kita klik, tetap tidak terdeteksi. Karena ini bukan garis berbentuk Art atau busur. Ini adalah garis spline atau garis lengkung kurva tidak beraturan. Untuk mengetahui panjang garis ini, sebenarnya bisa dengan menggunakan perintah LI pada keyboard. Lalu tekan LI atau List pada keyboard lalu tekan Enter. Klik garisnya. Seperti ini, setelah di klik, tekan Enter pada keyboard. Nah, di sini ada tulisan lengk atau informasi panjang itu 2623,821. Ini dia, 2623,821. Tetapi, kita lihat ini informasinya tidak bisa kita tampilkan di sini. Seperti garis art ini. Ada tulisan panjang garisnya. Sedangkan ini tidak bisa kita tampilkan. Nah, untuk itu kita memerlukan suatu list atau tambahan aplikasi di AutoCAD ini. Yang bernama Dim Curve. Oke, ini karena tidak kita pakai, bisa kita hapus. Nah, untuk mendapatkan Dim Curve tadi, bisa kita dapatkan melalui kita download terlebih dahulu. Kita buka browser kita. Di sini saya membuka browser Google Chrome. Di pencarian browser, bisa Anda ketikan seperti ini, Dim Curve AutoCAD Download. Sudah mengetikan seperti ini, lalu tekan Enter. Nah, lihat di sini banyak tersedia situs website yang menyediakan aplikasi tambahan Dim Curve AutoCAD tadi. Ini bisa di klik salah satunya atau di scroll ke bawah lagi di mana situs yang menyediakan Dim Curve tadi. Di sini saya mencoba mengklik yang paling atas yaitu ini. Saya klik ini. Nah, ini file-nya sudah terbuka. Sepertinya ini ada, di sini bisa di klik, ini ada logo download. Klik di sini, klik logo download-nya. Nah, kita tunggu beberapa saat. Hingga download-nya muncul. Oke, ini download sudah muncul dan sudah selesai terdownload. Seperti ini. Ini. Kita klik di sini. Ini download-nya sudah berhasil dan tersimpan. Hasil download tersimpan di folder download. Oke, ini kita tutup browsernya karena tidak kita pakai lagi. Nah, di sini ini folder download saya. Kita klik dan ini adalah aplikasi Dim Curve yang kita download tadi. Setelah itu kita masukkan aplikasi ini ke dalam AutoCAD. Nah, ini sebenarnya bukan aplikasi tetapi semacam list atau program atau plugin tambahan yang bisa kita masukkan ke dalam AutoCAD. Kita buka AutoCAD-nya lagi. Tekan perintah app load pada AutoCAD seperti ini. Lalu tekan Enter. Nah, setelah itu kita cari di mana kita menyimpan file download Dim Curve tadi. Saya menyimpan di folder download ini. Pilih folder download. Lalu pilih file Dim Curve ini. Sesudah itu. Klik Load. Oke, ini bisa di bawah ini ada tulisan Dim Curve Success Load. Atau Dim Curve sukses dimasukkan. Nah, sesudah itu. Agar kita tidak berulang kali memasukkan aplikasi plugin tambahan Dim Curve ini ke dalam AutoCAD sewaktu kita membukanya. Maka kita klik content ini. Lalu klik add. Nah, beralih lagi ke folder download tempat kita menyimpan Dim Curve tadi. Klik Dim Curve ini. Lalu klik open. Lalu klik close. Jadi, fungsinya ketika kita memasukkan content ini sewaktu kita membuka AutoCAD kembali. Ini tidak perlu kita masukkan berulang-ulang kali. Jadi, sudah otomatis tersedia. Oke, setelah itu klik close lagi. Nah, setelah itu kita tinggal mengetik perintah Dim Curve seperti tadi di keyboard. Ketik Dim Curve seperti ini. Lalu tekan Enter. Setelah itu kita klik di garis spline ini. Klik di sini. Lalu klik continue. Lalu arahkan ke sini. Nah, bisa dilihat ini sudah ada informasi mengenai panjang garis lengkung tak peraturan spline ini. Yaitu ini kita cek apakah ini benar hasilnya dengan menekan perintah LI pada keyboard. Lalu tekan Enter. Klik di garisnya. Lalu tekan Enter. Oke, ini panjangnya kalau di informasi lengkung ini 2623,821. 2623,821. Sedangkan di sini juga bisa dilihat ini 2623,821. Jadi hasilnya sudah tepat. Oke, sekian informasi yang dapat saya berikan pada video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.